Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak, yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari minggu bagi saudara-saudara sekalian. Dimanapun berada, saya berharap kita semua dalam kesehatan dan juga dalam sukacita yang daripada Tuhan. Mari saudara-saudara kita mendengarkan kembali meremungkan firman Tuhan yang menjadi kotba pada hari minggu ini, Minggu Jubilatik, tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, reyat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang kepahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upaham dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapak. Demikian pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah sampai kepada Minggu Jubilate dengan topik Minggu Yesus Gembala Yang Baik. Yesus Gembala Yang Baik. Tentu ini bukan sebuah pengajaran baru yang kita terima di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Berulang-ulang firman ini selalu diperdengarkan kepada kita yang mau mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa benar-benar hanya Yesus Oranglah yang menjadi gembala yang baik bagi umat-umatnya. Bukan hanya bagi umatnya saja tapi juga bagi seluruh dunia. ada dua hal yang disampaikan Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai seorang gembala yang baik dalam perikob ini. Pertama ketika Yesus mengatakan gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Ya kehadiran Tuhan Yesus semuanya dinyatakan di dalam sebuah pengorbanan. Kehadiran Tuhan Yesus bahkan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang itu dinyatakan dalam sebuah pengorbanan yang kekal. Dalam kematian dan kebangkitannya ini menunjukkan bahwa dialah seorang gembala yang baik. Berbeda dengan seorang yang upahan atau seorang yang menerima gaji. Walaupun dalam hal ini kita bisa melihat Yesus bukan membanding-bandingkan tetapi Yesus mau menyatakan fakta yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Seorang pekerja atau seorang upahan itu tidak pernah berduli dengan domba-domba. Tidak pernah menaruh hati bagi domba-domba. Bahkan dia tidak mengasihi. Dia hanya menganggap itu sebagai objek yang bisa memenuhi kehidupannya. Jadi dia tidak pernah memberikan pengorbanan. Dia tidak pernah mengasihi dengan sepenuh hati. Dia hanya menganggap itu sebuah objek yang bisa dia pakai untuk memenuhi kebutuhan. Bukan membanding-bandingkan Tuhan Yesus dalam hal ini saudara-saudara. Tetapi untuk mengajak orang-orang untuk lebih memahami, untuk lebih melihat dengan jeli, supaya jangan sampai salah meletakkan dasar, supaya jangan sampai salah menempatkan kehidupan mereka kepada sesuatu yang tidak kekal, kepada sesuatu yang hanya semu. Yesus mengingatkan hal ini kepada orang-orang karena ada begitu banyak yang mengaku-ngaku sebagai seorang gembala padahal sesungguhnya mereka adalah pencuri. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang menyesatkan. Yesus mengatakan hal ini dengan jelas. Akulah gembala yang baik dengan penekanan, dengan prinsip bahwa aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombanya. Hal yang kedua yang kita lihat dalam breakup ini Yesus mengatakan bahwa ia mengenal domba-dombanya. Dan sebaliknya, domba-domba itu juga mengenal. Tentu ini menjadi sebuah jaminan Bapak Ibu Saudara dalam hal keberimanan kita kepada Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus selalu berbicara dalam sebuah kelompok, tapi secara spesifik dia juga berbicara secara personal. Artinya, dia mengenal setiap domba-dombanya. Dia menamai setiap domba-dombanya. Dia mengetahui secara pribadi, secara personal, apa dan bagaimana keadaan setiap domba-dombanya. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa luar biasanya kasih yang diberikan Tuhan Yesus, bahwa dalam secara pribadi pun Yesus membangun relasi, Yesus membangun hubungan yang baik dengan setiap domba. Ini membuat keraguan-raguan yang selalu mengusik dalam hidup kita tentang apa yang akan terjadi, bagaimana dengan kelanjutan hidupku, bagaimana dengan permasalahanku, bagaimana dengan kesesakan yang sedang aku alami saat ini, tentu ini menjadi jawaban dari semua pertanyaan itu. Bahwa setiap orang, secara personal, maupun secara komunal, Yesus memahami, Yesus mengetahui apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dibutuhkan, apa yang sedang dirindukan oleh setiap domba-dombanya. itu sebabnya, dia selalu berusaha menuntut, dia selalu berusaha mengarahkan kehidupan kita kepada kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya, yang menjadi kerinduan kita di dalam hidup kita ini. Tentu berbeda dengan ketika berbicara tentang seorang yang paham atau pekerja, bisa dipastikan, dia tidak akan peduli dengan hal itu. Dia tidak akan peduli dengan hal itu sebab dia menanggap kita hanya sebuah objek semata, kita hanya sebagai sebuah alat semata untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupannya saja. Tidak, hal ini menjadi gambaran seorang gembala yang baik yang dinyatakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, seorang gembala itu bukan hanya sekedar menuntut, seorang gembala itu bukan hanya sekedar mengarahkan saja, tapi juga harus sampai kepada mengetahui dan memahami. Bahkan tingkatan yang lebih tinggi adalah mengasihi setiap domba-dombanya, mengasihi setiap umat-umatnya. Dan itulah yang dinyatakan Tuhan Yesus di dalam pengorbanannya bagi setiap domba-dombanya. Maka ini menjadi sebuah kepastian iman bagi kita saudara-saudara untuk tetap memegang teguh bahwa hanya Tuhan Yesus lah yang menjadi gembala yang baik, gembala yang agung, penyelamat yang kekal, jaminan kehidupan kita yang sanggup menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. Maka kita sebagai domba-dombanya juga harus mengenal suaranya dengan baik supaya kita juga tahu siapa yang sedang menuntun kita, kemana kita sedang dibawa, terlebih Tuhan Yesus kah yang sedang memanggil, Tuhan Yesus kah yang sedang menuntun, Tuhan Yesus kah yang sedang berjalan di depan kita. Jangan-jangan kita sedang dituntun oleh seorang pekerja, seorang upahang saja. Jangan-jangan kita selalu mendengar suara dari yang mengaku-ngaku seorang gembala padahal dia adalah seorang pencuri yang sedang mencuri iman kita, yang membawa kita kepada kesesatan-kesesatan iman. Maka dari ini Yesus mengatakan akulah gembala yang baik menjadi pegangan dan pedoman bagi umatnya untuk mengimani dan memahami Tuhan Yesus dengan baik. Maka hiduplah menjadi umat Tuhan yang selalu mendengar suara gembala kita, yang selalu menuntun kehidupan kita, dan beri hidupmu untuk dituntun, beri hidupmu untuk diarahkan di dalam tuntunan seorang gembala yang baik, gembala yang agung, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wortatkan. apa.